Rata-rata di Bogor, STM swasta semua dan jaraknya juga di kota Bogor tuh nggak jauh-jauh, deket-deket, jaraknya deket-deket, udah zaman dulu itu murid juga banyak banget bang, zaman sekolah dulu tuh STM di Bogor tuh muridnya banyak-banyak rata-rata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, semoga sehat, balik lagi ke Bonser Channel, ketemu dengan gue, Jawa Bonser Nah, kali ini gue podcast nih bersilaturahmi ke daerah Kelapanunggal Kelapanunggal Kelapanunggal, Cilengsi, Bogor Ini nggak jauh dari rumah gue Dan udah lama banget nih, pengen main ke Bogor Dan Alhamdulillah, semenjak beberapa bulan lalu gue kontek-kontek sama beberapa temen dari alumni STM Bogor Dan ini mungkin salah satu narasumber pertama dari Bogor untuk Bonser Channel Yang nggak panjang lebar, langsung aja sebelah gue ini memperkenalkan diri, saya hello untuk penonton Bonser Channel Makasih Bang Dawai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Namanya itu siapin Jadi agak tegang nih Nama gue Black Alumni KN16 tahun 2002 Tahun 2002 Iya bener Bang KN tuh artinya apa Black? Karya Nugraha Karya Nugraha Iya bener Gue hadirkan Bang Black Dari KN16 Alumni 2002 buat penonton Bonser Channel Masalah, nggak nggak brogi Biar nggak selek KN tuh Karya Nugraha Berarti singkatan ya Singkatan bener Bang Kalau 16 itu nomor? Nomor sekolahnya 16 Jalannya ya Nomor 16, nomor sekolahnya Nomor sekolah? Nah, 16 Urutan Iya, urutan Kalau di rumah kan ada tuh misalkan kita RT berapa Itu nomornya, nomor rumah kita gitu Kalau jalannya jalan apa dia? Dia jalan Apa ya? Masuknya sih Pomat, Jalan Ciparigi atau apa gitu Pomat, Ciparigi Bogor Utara Berarti lo masuk tahun 99 Ya, sekarang 2002 Ini salah satu mungkin Alumi yang cukup tua di KN ya Ya, bener Bang Udah Gen O Informasi yang gue dapet kan Lu dulu dari Jakarta wala ya? Ya, bener Bang Bener-bener Jakartanya mana dulu? Tepatnya Buaran ya Lalu orang sana bilang Pangkalan Daerah Pondokopilah Jakarta Timur Pangkalan Oh, Kamjet Kamjet Ya, ada deket Kamjet Ada Kamjet disini Asli Kamjet Yang pindah ke Bogor Di sekolah SMP Jakarta Di Jakarta Bang Di SMP Negeri 262 262 Berarti harusnya Sebelum lu pindah kemari Lu sekolah STM atau SMA Jakarta dong ya? Iya, betul, betul, betul Kenal Tapi pernah nyoba Masuk Jakarta? Pernah Zaman SMP dulu Itu kan kita Kalau mau lulus Pasti dapet tuh Seberapa kertas gitu Kayak formulir SMA Negeri SMA Negeri SMA Negeri SMA Negeri STM Negeri STM Negeri Kebetulan Saya mau Masuk STM Negeri nih Pilihannya banyak tuh Yang di Barat Pusat Timur Selatan Utara Ada semua Kebetulan Saya tinggal di Timur Jadi yang seutamanya Di Timur Kebetulan Yang terdekat itu SMK Negeri 5 ya Bonser 3 ya Kalau gak salah Yang kedua Pilihan kedua Saya 6 Keramat Raya Yang ketiga Baru SMK Negeri 1 Budi Utomo Kebetulan NEM gak dapet Di Bonser 3 Karena Bonser 3 nilainya tinggi Jadi gak masuk Terus 6KR juga Sama Begitu Justru di Budi Utomo Malah diterima tuh Pilihan terakhir Kan Kan jaman dulu itu Kalau kita diterima Nanti kita dapet Kertas kuning tuh Diterima Di SMK Sekian-sekian Kebetulan Saya dapet Saya kasih Ke orang tua Kebetulan Bokap Tau tuh SMK Negeri 1 Itu di jalan Di jalan Budi Utomo Kebetulan Kan dia orang Lapangan Jadi nyebut Budut ya Ya dia gak ngasih Mungkin karena jarak ya Gitu Bukan karena Sedangkan lo posisinya Udah disini Udah disini Bang Di kelapa nungga Iya betul Jadi mungkin Bokap mikirnya Ah jauh gitu Pernah ngomong sih Emang dia Lu jangan disona Nanti di tengah jalan Lu Berhenti Takutnya Soalnya jauh Takutnya lo Bosan Karena jarak Jadi timbulnya Nanti lo Males Berangkat Karena dari kelapa nungga Ke Jakarta Pusat Jauh banget bang Mau dihitung-hitung Berangkat jam 5 subuh Dari sini Gitu Akhirnya lo Direfresikan Sekolah di Bogor Betul KNI tau dari mana Gak tau Itu juga Kebetulan Punya saudara Dekat-dekat sini Dia saya Lulus SMP Kebetulan Dia lulus STM Kalau gak salah Dia Sekolah di Bogor Di salah satu STM Bogor Nah bokap Akhirnya nyuruh dia tuh Buat nganterin saya Ke Bogor Bentuknya Di Pomat berarti kota ya Pomat udah masuk kota bang Betul Perbatasan dia Antara kabupaten sama kota Dianter sama orang tua Sama Gak Itu sama Abang-abang sepupu saya Dia nganterin Dia tanya Mau dimana Saya bilang Coba di negeri dulu Yaudah saya masuk tuh Keraskal Negeri itu STM Negeri Bogor STM Negeri Dua Bogor Nama Betul Identik dengan nama Raskal Iya betul Saya diterima juga Namanya tinggi Sama lah Ditawarin tuh Di Bina warganya Siang Oh jadi Pagi negeri Siangnya swasta Betul Sekolah-sekolah Jakarta lah ya Iya bener bang Ya saya gak mau Kebetulan Waktu itu saya Lagi sedang Getol-getolnya Bisa main bola Ya pengennya yang Kalau bisa yang masuk pagi lah Pulang siang Kebetulan Berangkat dari rumah Ke Bogor Itu berasa jauh banget bang Gitu Sama gak jarak Sama ke Jakarta Timur Iya mungkin Kalau Jakarta Timurnya Dari sini Kampung Rambutan Justru lebih Deketan Kampung Rambutan Dibandingkan ke Bogor Dari sini Tapi dulu Bis gede masih banyak Masih banyak Kebetulan dulu Bis gede masih banyak Yang lewat Tapi lo emang Emang begitu Dikenalin KN Lo emang Minah langsung Gak langsung ke KN Juga sih Waktu itu Terus Sempat diajak lagi Ke SMK PGRI 2 tuh Out Iya Sempat Udah sempet Dapet formulir malah Pas Di tengah perjalanan Pulang Kira-kira nyampe Lampu Merah Dulu belum ada Lampu Merah ya Nyampe Warung Jambu Dapatnya Mal Jambu 2 Saya mikir tuh Ini perasaan Jauh amat Sekolah dari Cilongsi ke Bogor ya Karena saya buta kan Saya dari Jakarta Langsung Ke Langsung Dari Jakarta Pindah ke Cilongsi Saya gak tau tuh Sekolah di Bogor Begini-begini Jaraknya juga jauh Saya pikir Saya tanya lagi Ke abang saya tuh Saya bilang Sekolah yang tempat tadi Gak ada sekolah lagi Dia bilang ada Kalau lo mau Itu saya digituin Bang Yaudah coba dulu deh Gitu Akhirnya turun lagi Di Pomat Masuklah diajak ke Karya Nugraha tuh Lihat sekolahnya Sekolahnya agak gimana Gitu ya Ya gak apa-apalah Coba dulu Kebetulan disitu Murah bang Oh pada saat itu Benar Bandingin swasta lain Di kota Bogor Iya betul Saya bilang Termasuk Murah Terjangkau lah Terjangkau lah Bisa dicicil pula lagi Gitu Yaudah Anggir jurusan Mesin Mesin Ada berapa jurusan Ada tiga Apa ada dua Gitu Oke Ada tiga Kalau gak salah Sama listrik ya Kebetulan Saya ngambil mesin Sudah coba-coba masuk Saya pikir itu juga Wah Untuk sekolah gimana Punya teman Atau enggak Gitu Karena lo gak tau Kadang Kadang Kapanunggal Kebedaan kota Bogor Dan yang jadi pertanyaan Saya kan Saya di Jakarta Sekolah duluan Pernah ngerasain Ya jaman-jaman STM itu kan adalah Yang ribut-ribut Gitu ya Saya pikir Di Bogor Ada gak sih Ribut-ribut gitu Apa apa Gak tau Gak tau Cuman Paling Pas lewat Sepanjang jalan Banyak lah Blok-blokan Sekolahan Bilok-bilokan Jadi saling coret Saling timban Gitu Saya pikir lah Sama aja nih Kayak di Jakarta Gitu bang Oke Nyemplung gak lo ke kain Nyemplung Dan lo punya Asmosir baru nih Dari Kelapa Nunggal Iya bener Sampai kapan Akhirnya lo tau Bahwa di Jeleng sini Bahasanya kalau disini Apa Jakarta Mbak Sama kali ya Iya bener Sampai kapan lo punya Tau disini punya temen Setelah Selesai mos Kalau gak salah bang Selesai mos Saya baru tau Itu abang-abangan Kelas 2 Kelas 3 Kelas 3 lah Cuman Saya kira Itu abang-abangan saya Rumahnya diciterp doang Gak taunya Banyak bang Yang sambut Lanjut sampai Cilong sih Bahkan Sampai lewatin rumah saya Saya kaget juga Ternyata temen saya ada Gitu Kebetulan dulu itu Saya kelas 1 Belum ada Basis cilong sih bang Belum ada Belum Di lu Kalau sekolah punya Temen carinya Tercitrap dulu Baru nyambung Baru nyambung Dulu Itu Anak-anak cilong sih Gunung putri Itu Transitnya diciterp dulu Namanya basis citerp Basis citerp Basis citerp Masih gak ada Gak ada Gitu Kalau lo tau Kain sendiri Berdiri lulusan pertama Dan tahun berdirinya kapan Biar mungkin Generasi kain yang sekarang Lebih paham kali ya Yang lo pernah tau Berdirinya Kebetulan Saya juga baru tau-tau Sekarang ya Gara-gara Komunitas alumni Iya bener Berdirinya Tahun 85 Atau 86 Gitu Tapi tepatnya Saya gak tau Tanggal-tanggalnya Gitu Cuman Ampe ya Setelah Dilintas alumni Ada-ada Ada juga tuh Adek-ade yang Saya juga baru tau tuh Yang namanya Hut-hut tuh Dulu jaman saya Berasaan gak ada tuh Hut-hut Ulang tahun Ulang tahun Jaman dulu tuh Gak kenal hut ya Ini di era-era mungkin Milenial Kapan hutnya Kalo kata milenial Bulan September apa Bulan September Cuman tanggalnya Saya gak tau Gitu Agak kaget juga ya Kalo ngeliat anak-anak Milenial sekarang Gitu ya Dan akhirnya Lo Bulat-balik Kelapa Nungga Citerap Baru ke KEN KEN Selama Kelas 1 Kan lo bilang Cilangsi Ternyata banyak Selama kelas 1 Selama kelas 1 Bener Dan lo untuk Format Benda mobil dari Cilangsi ada ya Maksudnya Ada Langsung ke terminal Bogor Tapi Gak punya titik Basis lah ya Gak ada Nah setelah Kelas 1 Naik kelas 2 Baru punya Basis Cilangsi Itu bang Mengikutnya ke terminal Bogor Gitu Langsung Langsung Jadi ke terminal Bogor Komun banyak Ya bikin basis Sebutnya sih Kalau dari sekolahan Basis terminal ya Cuman kalau udah Nampai tongrongan Nyebutnya basis Cilangsi Basis Cilangsi Baru punya basis Cilangsi Itu Gitu Udah Nelah itu Denerasi di bawah lo Basis Cilangsi Ada basis Sendiri dari Cilangsi Iya bener bang Dari tahun Dari tahun 2000 Mulai 2000 Sampai sekarang Berarti ya Sampai istilahnya Anak-anak Cilangsi Itu Punya masa Sendirinya Iya bener Dari tahun 2000 Itu ada Abang kelas lah Dua orang Dia yang bawa Awal mula Sejarahnya disitu Bikin basis Terminal itu Ya Tahun 2000 Tepatnya bener Tahun 2000 Awal-awalnya Kan Kalau di Bogor Kalau di Jakarta kan Wilayah timur Selatan Pusat Itu kan STM negerinya ada Kalau di Bogor Ada berapa STM negeri Ya itu tadi Raskal doang STM negeri 2 Iya betul Tapi kalau di negeri 2 Ada negeri 1 dong Saya gak tau Negeri 1 nya dimana Stabilisasi itu ya Dari Ya dari Saya sekolah 3 tahun Yang saya tau ya Raskal aja negeri Gitu Tau kalau yang Lainnya saya gak tau Mungkin Apa ini ya SMK negeri 1 nya Versi-versi Kejuruan lain kali ya Bisa jadi Yang kemarin Komunitas Harumi bilang Negeri itu raskal doang kan Bener Selain itu Berarti swasta Swasta bang Rata-rata swasta Semua Rata-rata di Bogor STM Swasta semua Dan jaraknya juga Di kota Bogor tuh Gak jauh-jauh Deket-deket Jaraknya dekat-deket Udah jaman dulu itu Murid juga Banyak banget bang Zaman sekolah dulu tuh STM di Bogor tuh Muridnya banyak-banyak Rata-rata Rata-rata Perangkatan tuh Banyak Banyak Termasuk Aen Gak kalau Aen Gak terlalu banyak lah Gitu-itu Suisinya berapa Kalau yang lain Banyak lah Itu hanya Kayak KN maut nih Misalkan Angkatan saya Dia ada 500 orang KN ya paling 250 orang Gitu Setengahnya lah Gak nyampe malah 200 orang lah Tapi prakteknya Masing-masing ya Prakteknya masing-masing Jadi di sekolah sendiri sendiri Iya bener Bukan Di BLPT Tempat praktek Gak Kan kalau BLPT tuh kan Kayak di Jakarta ya Di Belogadung ya Kalau di Bogor Gak Di sekolah masing-masing Gitu Perbandingannya Apa karena Deket itu mereka Di tahun Tahun-tahun sudah ada Versi-versi yang emang Bersentuhan Untuk Tauran gak sih Sampai Ini Bogor nih Extreme banget nih Kalau era sekarang ya kan Udah ada sebenernya Ada bang Tapi sama Jakarta Perbandingannya Yang menurut lu apa itu Apa ya Perbandingannya Mungkin Emang kan Tauran Awal dari Jakarta nih Baru mulai ngebet-ngebet Ke pinggiran lah ya gitu Tapi di Bogor Juga Tauran Saya Ya lumayan lah Lumayan ekstrim juga Gitu Mungkin kalau dibandingin Agak susah juga Diceritain ya Salah kan Yang ngerasain orang Masing-masing Beda masing-masing Kayaknya banyak juga bang Pindahan dari Jakarta Terus pindah ke Bogor Gitu Nah sekarang Sekarang sebagai alumni nih Lu kan Kemarin ada acara nih Al-Bobers Aliansi STM Bogor Bersatu Bogor Bersatu Iya betul Visi-visinya itu Untuk 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 Menghilangkan Atau minimal Meminimalisir ya Supaya tidak ada lagi Terjadi tauran Di kalangan Pelajar Gitu untuk saat ini Di Bogor Bentuknya untuk sementara Kegiatan sepak bola Antara alumni Iya Mungkin ada juga Sosialisasi kesekolahan Tapi kayaknya Yang paling menonjol tuh Ya kayak acara kemarin tuh Di Stadion Pajajaran gitu bang Dengan adanya acara itu Otomatis kan Mungkin adek-adeknya Yang masih sekolah Bisa ngeliat nih Abang-abangannya aja Udah pada akur Itu Kan slogannya ada tuh Kita kawan Bukan lawan Kita kawan Bukan lawan Iya bener Supaya Adek-adeknya melihat Abang-abangnya aku Bener bang Dan Menular juga Ke pelajar sekarang Sepertinya begitu bang Dan mudah-mudahan Seperti itu gitu Berarti bagus nih ya Kalau gue bersini Mudah-mudahan Terpiksi koma nih Amin Selain bersilaturami Ke pihak pelajar Dan mengadakan Kegiatan buat pelajar Juga kayaknya ya Bek Iya bener bang Sebenernya Ya mungkin kedepannya Akan menibatkan pelajar juga bang Mungkin kan gak Mungkin bisa langsung Gitu kayaknya Biar bertahap lah gitu Berjalan Ngikutin alur aja dulu Mudah-mudahan nanti Pelajarnya juga bisa Ngadain acara kayak gini Gitu bang Amin Dan hanya sepak bola Kayaknya yang Emang satu-satunya Olahraga yang bisa Mempersatukan Antara stem Sebok Iya betul bang Untuk saat ini Kayaknya sepak bola Gitu Yang paling menonjol lah Karena sepak bola Kayaknya kerja nyata ya Iya bener Sendiri ya Nah kita ngomongin Bola kain nih Bola kain Udah berapa tahun Timnya ada Dari tahun 2020 Tiga tahun Lebih lah Tiga tahun Awalnya Gimana lo tau Awalnya Saya juga gak tau ya Tau-tau ada yang Masukin ke grup bola tuh Masukin ke grup bola Namanya Karno EFC Oh Karno ini EFC Bukan Karno ini ya Selain singkatan dari KN Karno ini Karyanugraha bang Singkatan dari KN Makanya gue bingung Kemarin Karno kamu apa Gue curiga KN KN Bukan Karno Karno sekolah lain Bukan sama Karno ini kan Karyanugraha Fokus ke bola Berarti singkatan lain aja Ya fokus ke bola juga Kalau yang Karno EFC Jadi kan singkatan doang bang Kayak KN Karyanugraha Sama nih Karno juga Karyanugraha gitu Hmm Ini agak lebih panjang aja Namanya Berarti tiga tahun ini Lo berkecimpung Di bola KN Iya bener-bener Hampir empat tahun lah Separingnya antar STM juga Antar STM Antar STM Lebih banyak separing Sama event yang kemarin Lebih banyak separing Ya lebih banyak separing Kayak event-event Antar STM gitu Ya paling setahun sekali Setahun kali ya Cuman acaranya gede Ya gitu Hampir seluruh STM sekota Gede lah Dan unsur pemerintahan juga ada kemarin ya Iya bener Kemarin ada 13 tim ya 13-13 kalahan Dan itu yang kedua kali ya Ah yang kedua kali Kebetulan acaranya di tengah-tengah kota ya Jadi rame gitu kok Iya Kalau yang duluan kan Di Dilangkap sini Di Maksudnya Kabupaten dia Oh Itu Dua tahun yang lalu ya Dua tahun yang lalu Nah dari materi pemain di Karno FC ini Semua angkatan Semua angkatan Semua angkatan Tahun 90 awal Sampai 2021 Ada Ada kemarin Mungkin yang paling tua loh ya Bukan bang Saya tengah-tengah Tengah-tengah Gitu Jadi Ada berarti Di apa tuh Di bola Karno FC Ada satu aja Karena Cengaja Tapi stok lumayan Kalau misalnya lagi ada Sparing atau event Banyak ya Ada Ya lumayan banyak Lumayan banyak ya Adalah cadangannya Itu Ya Nanti kita perlu nih Selaturahmi nih Bang Bek juga Undang gua Untuk bermain di Bogor Dari Bonser Channel Dan Tadi Telepon-teleponan juga Sama Pengurus Dari Klub Bola Doski ya Iya bener bang Untuk main di Bogor Di lapangan Basarnas Basarnas Mudah-mudahan bang Realisasi Kita piknik nih ya Dari Bonser Kita piknik ke Bogor nih Mungkin penonton-penonton Tim Bola Jakarta juga Yang mau bergabung Bisa konteks gua lah Januari ini kita rencananya Iya insya Allah bang Mudah-mudahan Jadilah Kalau sih pengen Kalau sih sih pengennya Harus jadi Gitu Soalnya Baru pertama tuh Bikin PO-PO STM Bogor Sama STM Jakarta Kalau buat KN sendiri bang Walaupun Lu sebenarnya Ada tiga bola ya Iya Bola Jakarta ya Bener Tapi yang Pernamanya kemarin Bastar ya Bastar Bastar Seperti Bastar yang gua lihat Bastar main di ini ya Di apa namanya nih RCC Bukan Ceger 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 ya Kalau di RCC Waktu itu Albober bang Albober ya Apa yang lu harapkan Dari sepak bola Antara STM ini Buat Nambah Tali silaturahmi ya Biar Kena Si A Si B Si C Kayaknya kita Kalau punya teman banyak Enak bang Kita main kemana Ada orang yang nyapa Kan kayaknya enak aja Gitu Ya itu sih intinya Silaturahmi lah Dijaga terus Ya biar sehat Amin deh Bener-bener semua sehat Ya syukur-syukur dari Carlo Udah bisa melibatkan Pelajar Udah ada belum pelajarnya Pelajarnya Kalau waktu tahun 2021 Kemarin sih ada bang Sekarang belum Sekarang belum ada Sekarang juga Nggak tau nih Di Cilengsi Ada lulusannya Apa enggak Saya nggak tau Maksudnya di Cilengsi Ada lulusannya Masih ada yang sekolah Apa enggak Gitu ke KN Gitu Oh muridnya berarti Berkurang ya Berkurang bang Sekarang kan di kabupaten Banyak sekolahan Oh iya Kayak gue tadi kemarin Sepanjang jalan Bojong Itu ada 3 SMK Ayo banyak bang Sekarang Enggak fokus Di kota Bogor Nah bener Sekarang udah banyak Sekolahan Nggak dimana Nggak dimana Pokoknya sekitar Kabupaten Nggak banyak sekolahan Dibandingin Kalau zaman dulu Iya bener bang Apalagi 2010 Kesini Rata-rata Sekolah kekota Semua Gitu Ya Sedikit ya Cerita dari KN Ya Bawa Ya gue kesini juga Udah Udah Tektok berapa kali Mbak Bang Bek Untuk Kita bisa Sparring lah Dari Krup Bola STM Jakarta Terutama Bonser United Ya Kita tunggu Kita bikin undangannya Kita formatur dulu Sama Arme FC Bang Bek Sama Dari Doski Mungkin Mungkin melibatkan Stm Yang lain Di Bogor Atau yang Di Timbola Jakarta Ya Bang Bek Ada yang mau disampaikan Bang Bek Buat teman-teman KN nih Ya kan Yang istilahnya Hobi Main bola Atau yang masih Pengen Silaturahmi Ya Buat Teman-teman Alumni KN Atau yang masih Sekolah Ya Di KN itu Ada Grup Namanya Grup bola Karno FC Bagi yang belum Bergabung Atau belum bisa bergabung Kalau bisa bergabung Biar Kita bisa Kenal satu sama lain Dan terjaga Silaturahmi Silahkan aja Maksudnya Kalau mau Jangan sungkan-sungkan Jangan sungkan-sungkan Benar Gak apa-apa langsung Ada di grup Di Facebook juga ada Di grup juga ada Dan kebetulan KN itu mungkin Tahun depan Ya insya Allah Bakal sering Nggak ada-ngadain kegiatan PO-PO gitu Bang Forveo Forveo DPO Biar lebih Lebih deket lagi Lagi Silaturahminya Gitu Bang Gitu aja sih Oke Bang Makasih nih Selamat pagi Kisah dan sejarah Dan story Tentang sepak bola Di website channel Ya Seperti Bang Yang Apa itu Hanya Silaturahmi Dulu sepak bola Karena kita Olahraga Kreditas kita sendiri Dari Lagi Dari Dari Kita Timnya itu Bukan pesorangan Yang itu Karno FC ini Dan Karno FC ini Akhirnya bisa Selaturahmi Ke semua Klub bola STM Ke Kota Bogor Dan Ke sparing nih Kita jadwalkan Kita gabung Main ke Bogor Sama Tim Jakarta Sekian Sekian dari Sekian dari Dan Bang Sampai ketemu Di Narasumber Narasumber Yang lainnya Assalamualaikum Komorong Komorong Parasim selamat menikmati